Sebuah video yang menunjukkan seekor buaya menggigit tali kapal tongkang di Sungai Musi, Palembang, viral di media sosial. Usai diunggah, video itu terus mengundang perhatian dan kekhawatiran warga sekitar. Video itu memperlihatkan buaya yang sedang mengapung mengikuti tali dari kapal tongkang batubara menuju kapal Tujibot sambil menggigit tali dengan kuat. Disebutkan peristiwa yang terjadi pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, sore hari di sekitar Jembatan Musi II ini menarik perhatian banyak orang. Meskipun petugas berusaha mengusir buaya tersebut dengan menggoyangkan tali, buaya itu tetap bertahan dan tidak melepaskan gigitannya. Menanggapi kejadian ini, Kepala Resor Eksitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan, Anjastu Berlani, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari masyarakat. Anjastu Berlani juga menekankan bahwa BKSDA tidak akan melakukan penangkapan terhadap buaya tersebut. Menurutnya, Sungai Musi adalah habitat alami bagi buaya, dan menangkap mereka akan melanggar aturan konservasi. Keberadaan buaya di Sungai Musi sebenarnya bukanlah hal baru. Sungai ini memang dikenal sebagai salah satu habitat alami bagi berbagai jenis satwa liar, termasuk buaya.